Cik 1, 2, 3 Halo, Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana keadaan kamu masih stabil? Salam Stabil Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan Di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini Oke, kali ini kita akan kembali membahas Kamus Besar Bahasa Indonesia Kali ini adalah Kata-kata dalam bahasa Arab Yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia Dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia Nah, kira-kira apa aja nih Kata-kata dalam bahasa Arab Yang sudah diserap nih Dan sudah menjadi bahasa Indonesia nih Ini dia penjelasannya Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing Tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing Lebih tinggi dari bangga kita Dengan menggunakan bahasa Indonesia Ayo, sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia Menjadi raja di tanah airnya sendiri Oke, ini ada istilah dalam bahasa Indonesia Yang merupakan serapan dari bahasa Arab Yang disebut dengan Ahmar Ahmar ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri Artinya adalah merah teman-teman Jadi kalau bahasa Arabnya merah itu sebenarnya mungkin ya Ahmar dan sudah diserap menjadi bahasa Indonesia Dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi, nanti mungkin kita bisa bilang merah itu dengan sebutan Ahmar Kalau kita pengen ke Arab-Arapan Dan tapi itu sudah menjadi bahasa Indonesia loh Jadi itu bukan bahasa Bukan lagi, bukan hal lagi hanya bahasa Arab Tapi juga sudah merupakan bahasa Indonesia Dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia Sekali lagi, Ahmar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Merupakan kata serapan dari bahasa Arab Yang artinya adalah merah Semoga menambah bahasa untuk kamu Salam stabil Oke, ada sebuah kata Yang juga merupakan serapan dari bahasa Arab Yang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia Yang disebut dengan Ahsan Nah, Ahsan ini di KBBI sendiri Artinya adalah lebih baik Jadi, kalau seandainya nanti kalian Ini bisa jadi rekomendasi nama anak ya Ahsan Yang artinya adalah lebih baik Jadi, kalau kalian tahu Atau akhirnya tahu ya Saya juga baru tahu Ternyata Ahsan ini merupakan Sebuah kata dari bahasa Arab Yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia Yang artinya sendiri adalah Lebih baik di Kamus Besar Bahasa Indonesia Gitu Semoga juga menambah bahasa untuk kamu Salam stabil Oke, ada istilah yang disebut dengan Ainul Yakin Ainul Yakin ini juga merupakan Kata serapan dari bahasa Arab Yang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia Ainul Yakin sendiri di KBBI Artinya adalah menjadi yakin benar Tapi, ada keterangannya Karena telah menyaksikan sendiri Jadi, kalau ada hal yang kita yakini benar Tapi, karena kita sudah menyaksikannya sendiri Atau karena sudah mengetahuinya sendiri Atau karena sudah melakukannya sendiri Sehingga membuat kita Membuat hal itu kita yakini benar Nah, itu yang disebut dengan Ainul Yakin Bukan dari perkataan orang Atau dari omongan orang ya Tapi, ini karena kita sudah Mengetahuinya sendiri Atau sudah melakukannya sendiri Atau sudah menyaksikannya sendiri Sehingga kita yakin Sesuatu itu benar Nah, itu disebut dengan Ainul Yakin Dalam bahasa Indonesia-nya Yang merupakan Serapan dari bahasa Arab Yaitu, teman-teman Semoga juga menambah kelawasan untuk kamu Salam stabil Oke, ada istilah lainnya yang disebut dengan Ainul Jariyah Ainul Jariyah ini juga merupakan Bahasa Indonesia Yang berasal dari serapan bahasa Arab Yang artinya adalah Mata air mengalir Atau kali yang mengalir Nah, jadi kalau untuk menyebutkan Sebuah mata air yang mengalir Atau kali atau sungai itu ya Kali itu sungai yang mengalir Nah, itu disebut dengan Ainul Jariyah Dalam bahasa Arabnya Tapi, Ainul Jariyah ini juga sudah merupakan Bahasa Indonesia Karena sudah diserap menjadi bahasa Indonesia Dari bahasa Arab Diserap menjadi bahasa Indonesia Dan sudah dicantumkan Dalam kamus besar bahasa Indonesia Artinya sudah resmi menjadi bahasa Indonesia Itu merupakan kata serapan Dalam bahasa Arab Dari bahasa Arab Sekali lagi, Ainul Jariyah Dalam bahasa Indonesia Ya, di kamus besar bahasa Indonesia Artinya adalah Mata air mengalir Atau kali yang mengalir Itu kurang lebih teman-teman Menambah wawasan bukan? Semoga menambah juga wawasan kamu Salam stabil Oke, mungkin dari saya Kali ini sekian itu dulu Untuk kamu yang sudah menyaksikan Terima kasih Saya berterima kasih sekali Buat kamu yang sudah menonton Meluangkan waktu untuk menonton Dan sama-sama kita belajar Tentang bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia ini Kita tahu sangat kaya Baik itu berasal dari daerah sendiri Suku sendiri Suku yang ada di Indonesia sendiri Maksudnya Atau berasal dari negara-negara Atau bahasa-bahasa daerah internasional Eh, bahasa-bahasa internasional Bahasa-bahasa internasional Yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia Dan dicantumkan semuanya Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Yang merupakan pendoman dari kita semua Bagi rakyat Indonesia Untuk berbahasa Indonesia Dan juga ada Belajaran-pelajaran Atau ilmu-ilmu Yang mungkin dari bidang-bidang ilmu lain Yang tidak kita pelajari secara formal Tidak kita pelajari secara perkuliahan Tapi bisa kita dapatkan istilah-istilahnya Di kamus besar bahasa Indonesia Yang semoga bisa menambah wawasan Dan bisa memberikan manfaat Bagi hidup Kamu yang menonton Atau bagi saya Ya juga yang sebagai konten kreatornya Gitu Yang terpenting adalah Bermanfaat aja lah Gitu Kita buat konten-konten yang bermanfaat Supaya Dapat pahalanya juga Paling nggak Kalau nggak banyak view Paling nggak ya dapat banyak pahala Itu aja dari saya Semoga Kamu Saya doakan Bisa Memiliki kehidupan Yang semakin stabil Di tengah kondisi Yang sangat tidak stabil ini Jaga kesehatan terus Jaga kesehatan tubuh Jaga kesehatan mental Dan jaga kesehatan finansial Kamu Akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sekali lagi Salam stabil Semoga kamu tetap stabil Di tengah kondisi Yang semakin tidak stabil ini Salam stabil Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.